Perlawanan Islam di Lebanon, Hizmullah kembali menargetkan posisi pendudukan Israel di pemukiman Al-Manara perbatasan Lebanon dan Palestina. Pendakan hingga kebakaran pun terjadi di beberapa titik. Detik-detik penyerbuan ke wilayah pendudukan Israel tersebut dipublikasikan oleh Hizmullah Barajum A17 November 2023. Video tersebut menunjukkan seluruh titik posisi pasukan Israel menjadi sasaran langsung. Hal itu menyebabkan asap tebal membungkung dan api berkobar. Sementara pada Sabtu 18 November, Hizmullah mengaku melakukan tujuh operasi melawan rezim ionis. Mereka menargetkan sektor barat, markas militer baru tentara pendudukan di Wadi Shasa dengan timbakan roket yang menyebabkan korban jiwa. Hizmullah juga menargetkan dua pertemuan tentara pendudukan Israel di Khalid Wardeh dan Haraj Syatullah. Sementara di sektor timur, perlawanan Islam di Lebanon menargetkan situs Bayat Belida dan Barak Ramim. Drone Hermes 450 militer Israel juga ditembak jatuh karena diduga memasuki wilayah Lebanon. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!